Salam dan sejahtera dalam kasih Tuhan Sudara pada RHI kali ini, saya akan angkat satu tema yaitu melatih kesabaran kita sebagai orang yang beriman Melatih kesabaran kita sebagai orang yang beriman Mengapa ini perlu dilatih? Sudara tahu, kesabaran itu tidak turun dari langit Kesabaran itu lahir dari dalam diri dan itu butuh dilatih Meskipun sebetulnya kita setiap hari sudah belajar tentang kesabaran Suka atau tidak, kita harus sabar ketika kita mulai belajar di TK Dan berproses sampai nanti harus masuk SD Kita juga harus bersabar ketika di SD sampai kemudian berproses kejenjang yang lebih tinggi Sampai SLTA, bersabar lagi sampai kemudian kita kuliah dan tentu sebelumnya harus sabar Menanti mana nih yang tepat fakultas atau mungkin ada yang bekerja-bekerja Bersabar, bahkan kita juga harus bersabar ketika kita menunggu siapa pasangan hidupku Kemudian bersabar, berproses dan menikah misalnya Oke, begitu juga nanti bagi yang menikah harus bersabar Dapat keturunan atau tidak Ada yang langsung punya anak Ada yang bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun Baru dilatih kesabaran punya pembungan Anak, keturunan Tidak hanya berumah tangga, saudara Bagi yang tidak berumah tangga, kita juga berlatih kesabaran Ketika kita masuk di warung dan kita duduk Kita harus bersabar Ketika restoran atau warung itu ternyata penuh Dan kita menunggu Karena ini restoran atau warung yang bagus misalnya Enak Lalu kita juga harus bersabar ketika itu menu disodorkan ke kita Oke, kita memilih Tapi kita juga harus bersabar ketika pesanan kita itu disiapkan Bahkan ada yang baru dimasak Tidak semua fast food kan Ada yang lagi dimasak Bersabar Kita pesan minuman Bersabar Bahkan mau bayar ke kasir Bersabar Karena ada orang lain yang sudah di depan kita Dan seterusnya Sudah bisa cari ya Contoh-contoh lain Tapi saya mau katakan bahwa Sebetulnya di hidup kita ini Bersabar itu bukan hal yang Yang aneh Kita sudah biasa kan bersabar Mau mandi aja Kalau ke kamar mandinya satu Atau ke kamar mandi atau besi Ya kita harus bersabar menunggu Kadang-kadang kita ketuk-ketuk Cepat gantian Waktunya Hei Tapi toh kita tetap harus Belajar untuk bersabar 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 bukan hal yang asing Tapi dalam kenyataannya Sekalipun hidup kita diproses Dengan belajar bersabar Seringkali kita Kurang sabar Seringkali saya dan saudara Kurang sabar Nah Tema ini yang akan kita angkat Dalam RHI Renungan hari ini Melatih kesabaran Dan tentu berdasar pada Kebenaran Firman Tuhan Saya akan ajak kita Saudara untuk membuka Kitab Yakubus Perjanjian baru ya Yakubus pasal 5 Pada ayat 7 Sampai dengan 11 Yakubus pasal 5 Ayat 7 Sampai dengan 11 Yang demikian Sabda Tuhan Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kepada Kedatangan Tuhan Sesungguhnya Petani Menantikan hasil Yang berharga Dari tanahnya Dan ia sabar Sampai telah turun hujan Musim gugur Dan hujan Musim semi Kamu juga Harus bersabar Dan harus Meneguhkan Hatimu Karena Kedatangan Tuhan Sudah Dekat Saudara-saudara Janganlah Kamu bersumut-sumut Dan saling Mempersalahkan Supaya kamu Jangan dihukum Sungguhnya Hakim Telah berdiri Di ambang pintu Saudara-saudara Turutilah Teladan Penderitaan Dan kesabaran Para nabi Yang telah berbicara Dengan nama Tuhan Sungguhnya Kami menyebut Mereka Berbahagia Yaitu Mereka yang telah Bertekun Kamu telah mendengar Tentang Ketekunan Ayub Dan kamu telah Tahu Apa yang Pada akhirnya Disediakan Tuhan Baginya Karena Tuhan Maha Penyayang Dan Penuh Belas Kasian Sedara demikian Firman Tuhan Yang berbahagia Barang siap Mendengarkan Firman Tuhan Dan Memelihara Dalam kehidupan Setiap hari Sedaraku yang terkasih Di dalam Tuhan Kesabaran Perlu Dilatih Ada Ada beberapa Alasan Yang penting Untuk kita Cermati Sejarah Kesabaran Perlu Dilatih Pertama Karena Kesabaran Adalah Penanda Orang Yang beriman Orang Orang yang beriman Tidak hanya Ditandai Dengan pakai Aksesoris Atau salib Atau apa Tapi Melalui hidupnya Yaitu Melalui Kesabaran Maka Kesabaran Pada Ayat Tujuh Diungkap Seperti Petani Yang menanam Dengan Dengan Sabar Dia rawat Tanaman Itu Kesabaran Adalah Penanda Orang Yang Beriman Ini Sudara Maka Kesabaran Harus Dilatih Karena Kesabaran Ini Tertuju Pada Keyakinan Akan Penyertaan Tuhan Ayat Yang ke Delapan Sudara Yakubus Lima Ayat Lapan Juga Menegaskan Mengapa Kita Perlu Dan Harus Bersabar Karena Tuhan Tetap Yang Memegang Kontrol Dalam Kehidupan Kontrol Akan Sejarah Kontrol Akan Kehidupan Orang Percaya Dan Kontrol Akan Apapun Di Yakubus Tiga Kali Diungkap Bahwa Yesus Akan Segera Datang Dan Itu Adalah Kontrol Dipegang Oleh Tuhan Dia Akan Datang Kembali Dan Kita Harus Sabar Itu Yang pertama Ayat Lapan Lalu Yakubus Lima Ayat 11a Ayat 11a Kenapa Kita Perlu Besabar Karena Tuhan Memberi Upah Pada Mereka Yang Tekun Dan Sabar Tuhan Memberi Upah Pada Mereka Yang Tekun Dan Sabar Contohnya Contohnya Adalah Ayat 11a Disebut Nama Ayub Ayub Yang Sabar Di Tengah Penderitaan Dan Dan Itu Tidak Begitu Ringan Saya Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Kehilangan Anak Yang Dikasihi Saya Tidak Bisa Membayangkan Lalu Menderita Sakit Penyakit Saya Tidak Bisa Membayangkan Ketika Bisnisnya Hancur Hartanya Ludes Sakit Dan Istri Tidak Mendukung Atau Bahkan Pergi Sangat Berat Tapi Ayub Bersabar Untuk Itu Tekun Dan Itu Berbuah Manis Tuhan Mengembalikan Apa yang Ayub Punya Dua Kali Lipat Upah Dari Kesabaran Nah Kalau Sudara Dan Saya Bersabar Saya Belajar Sudara Maka Apa Upah Yang Pas Diterima Yang Pertama Karakter Kita Akan Berubah Tidak Lagi Berangasan Tidak Lagi Mari Kita Belajar Karakter Kita Berubah Upahnya Yang Kedua Yaitu Hubungan Kita Dengan Orang Lain Membaik Saya Dikritik Begini 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 Oh Dulu Ketika Saya Muda Saya Marah Emang Dia Siapa Mengkritik Apa Dia Lebih Baik Enggak Tapi Kemarin Enggak Begitu Ini Begini Ini Begini Saya Mendengar Oh Iya Gih Sekarang Menurut Baiknya Bagaimana Saya Ini Katus Bundi Mari Kita Bicarakan Gih Betul Iya Sejarah Karakter Kita Akan Bertumbuh Tapi Yang Paling Penting Hubungan Kita Dengan Orang Lain Akan Membaik Tapi Kalau Saya Keras Saya Atos Saya Wah Enggak Bagus Upah Akan Diterima Karakter Kita Bertumbuh Dan Hubungan Dengan Orang Lain Baik Yang Ketiga Kita Menjadi Lebih Berbahagia Saya Pada Mulanya Juga Tersinggung Perasaan Tapi Setelah Saya Renungkan Yang Dikatakan Benar Juga Kenapa Karena Yang Bisa Melihat Diriku Ya Pastikan Lain Bukan Diriku Sendiri Kalau Diriku Sendiri Yang Kulihat Baik Baik Saya Berbahagia Karena Saya Dibantu Untuk Menemukan Kekuranganku Yang Ketiga Yang Keempat Sudah Sudah Tujuan Hidup Kita Tercapai Apa Itu Kita Memiliki Keyakinan Kita Menerima Berkat Tuhan Dan Kita Menjadi Kesaksian Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Tujuan Kita Tercapai Itu Jadi Yang Pertama Sudah Pasti Tuhan Pegang Kontrol Dalam Kehidupan Yang Kedua Tuhan Memberi Upah Bagi Orang Yang Sabar Yang Ketiga Yang Ketiga Sudara Kita Harus Tahu Yakubus 5 Ayat 11B Yakubus 5 Ayat 11B Apa Itu Kita Perlu Melatih Kesabaran Ketika Kita Menghadapi Kesulitan Persoalan Penderitaan Yang Hebat Bahkan Yang Teramat Sulit Kenapa Kita Perlu Karena Tuhan Bekerja Secara Diam-diam Tidak Kita tahu Bahkan Kadang-kadang Ini Tidak Kita Duga Ada Sesuatu Yang Menguntungkan Kita Atau Katakanlah Yang Kemudian Masalah Kita Selesai Tuhan Bekerja Dengan Diam-diam Dan Yakubus 5 Ayat 11B Walau Tidak Kelihatan Tuhan Bekerja Atas Hidup Kita Dia Membuat Segala Hal Menjadi Kebaikan Bagi Kita Gitu Tuhan Menumbuhkan Tumbuhan Tidak Tidak Kelihatan Tuhan Memberi Kesuksesan Juga Tidak Kelihatan Orang Bilang Kebetulan Kebetulan Tapi Tidak Kebetulan Tuhan Suka Begitu Si Petani Menunggu Tapi Tangan Tuhan Bergerak Dan Dia Memberikan Kesuksesan Dan Dipanen Begitu Juga Dengan Kita Kalau Kita Punya Persoalan Kita Memang Harus Hadapi Kita Harus Selesaikan Tapi Dengan Sabar Kita Juga Berdoa Tapi Kita Berusaha Tapi Di Balik Itu Sedara Yakinlah Bahwa Tuhan Bekerja Dengan Diam-diam Dan Kita Akan Tahu-tahu Menerima Buahnya Maka Kita Perlu Belajar Bersabar Dengan Penuh Harap Tetap Kepada Tuhan Kemudian Kita Menunggu Dengan Sabar Berdiam Diri Sambil Kita Berbuat Sesuatu Yang Kita Bisa Lakukan Dan Poin Yang Terakhir Yakubus 5 Ayat 9 Kita Tidak Boleh Bersabar Sambil Bersungut Sambil Mengeluh Berlebihan Sambil Munda Mono Menyalahkan Tuhan Atau Menyalahkan Orang-orang Di Sekitar Kita Tidak Kita Perlu Untuk Sungguh Sungguh Berserah Sudah Saya kasih Tahu Kenapa Pada Jaman Nabi Musa Banyak Orang Umat Pilihan Yang Keluar Dari Mesir Generasi Pertama Yang Keluar Dari Mesir Itu Tidak Bisa Masuk Kanan Tahu Kenapa Kenapa Mereka Dihukum Dan Mati Di Padang Gurun Itu Kemudian Mereka Berkeliling Harus Melingkah Dulu Kenapa Setelah Cak Ya dalam Alkitab Karena Mereka Suka Bersungut Sungut Bersungut Sungut Akan Menjauhkan Kita Dari Tuhan Bahkan Bersungut Sungut Umat Pilihan Harus Kehilangan Waktu 40 Tahun Mereka Melingkah 40 Tahun Bukan 40 Bulan Bukan 40 Hari 40 Tahun Jadi Mari Kita Tetap Menghati Kehidupan Menghadapi Berupaya Tapi Tidak Bersungut Sungut Tidak Memaki Tapi Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Tuhan Menolong Kita Bersabar Bersabar Itu Perlu Dilatih Sedara Kalau Sudah Jelas Mengapa Kita Perlu Bersabar Pada Bagian Akhir Saya Akan Menunjukkan Kapan Kita Harus Bersabar Kapan Kita Harus Bersabar Sedara Ketika Situasi Dan Kondisi Tidak Terkendali Harus Bersabar Ketika Macet Kemarin 7 jam Setengah Listrik Sekitar Mati Ujan Deras Tidak Bisa Keluar Dari Mobil Terpasa Dihidupkan Bensinnya Pas-pasan Nanti Kalau habis Malah Dorong Mobil Tapi Tenang Belajar Bersabar Situasi Tidak Terkendali Dan Semua Orang Saya Bilang Istri Saya Tidak Sendiri Kita Dari Mobil Beda Banget Jadi Kita Sama-sama Kita Tunjukkan Bahwa Kita Punya Tuhan Kemarin Sudara Itu kan Beberapa Minggu Yang Lalu Tapi Kemarin Dua Yang Lalu Saya Naik Mobil Lagi Dari Daerah Bener Dan Dekat Jembatan Solo Tiang Ada Kecelakaan Oh Avan Dengan Truk Yang Muat Kayu Kayu Macet Saya harus Segera pergi Karena saya harus pimpin Di Seren Dan harus pimpin Nanti Renungan Di Rapat Majelis Di Seren Terlambat Di Rapat Majelis Terlambat Kenapa Karena Kecelakaan Tadi Bikin Macet Sudara Saya tidak Cerita Saya tidak Tahu Beberapa Orang Tahu Tapi Saya tidak Tahu Tanggapan Dari Anggota Majelis Atau Teman-teman Di Seren Saya tidak Tahu Mungkin Ada yang berpikir Ini pendetanya Mulai Lambat Lambat Ini pendetanya Mulai Males Ini Saya tidak Meklarifikasi Saya belajar Tuh sabar Andai kata itu Dibilang Puji Tuhan Saya akan Terima Kenapa Karena saya Tidak bisa Apa-apa Kalau sudah Macet Mengapa Memang kita Bisa Naik pesawat Helikopter Tidak bisa Ini terhalam Kecelakaan Jadi Ketika Keadaan Tidak terkendali Situ Harus Bersabar Yang kedua Ketika Orang-orang Yang tidak Mau berubah Dikatakan Kayak Nabi-Nabi Sudah dikasih Tahu Ini firman Tuhan Begini Begini Mereka tidak Memperubah Mereka tetap Begitu Sabar Saya belajar Sabar Kalau saya Sedang memberi Nasihat Dan tidak Dipakai Saya sabar Belum saatnya Atau mungkin Memang Memang ada Rencana Tuhan Tidak tahu sih Ketika Orang-orang Sekitar kita Tidak Memperubah Kita harus Bersabar Dan Ketika Ada masalah Yang tidak Kita pahami Kita pun Juga Belajar Bersabar Apa Maunya Tuhan Saya punya Asuransi Di A Harusnya Pada bulan ini Keluar Saya punya Asuransi Di B Harusnya Pada tahun depan Keluar Jumlahnya cukup besar Tidak Tidak Satupun Tidak Satupun Saya tidak tahu Apa ini Masuk Tuhan Kenapa Aku jadi Korban Asuransi Sudara Ketika kita Tidak tahu Pada saat Itulah Kita harus Bersabar Kenapa Karena kita Yakin Bahwa Allah Tetap Mengasih Kita Dan Allah Memelihara Kita Dan Yakin Tuhan Akan Menolong Kita Itu Sudah Cukup Sebab Itu Hari ini Saya Mengajak Mari kita Belajar Bersabar Latih Bersabar Seperti Dalam Surat Yakubus Tuhan Berkati Mari kita Berdoa Tuhan Berkatilah Supaya kami Mampu Memiliki Kesabaran Di saat Situasi Tidak Terkendali Di saat Orang-orang Sekitar kami Tidak Berubah Di saat Ada Kejadian Yang kami Tidak Mengerti Jadi kami Bersabar Karena kami Tahu Tuhan Yang mengontrol Kehidupan Tuhan Yang akan Menolong kami Tuhan Akan Beri upah Orang-orang Yang tekun Dan sabar Dan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Orang Yang Percaya Semoga Kami Belajar Untuk Sabar Dan Tuhan Berkati Haleluya Amen